Usai sudah nih, jalan-jalan di anjungan. Kalau sudah ke tawan mini, tidak tuntas rasanya. Kalau tidak coba kereta gantung atau skyline. Nah, sekarang gue mau cobain naik kereta gantung untuk melihat keindahan Taman Mini Indonesia Indah dari atas. Kereta gantung ini memiliki tiga stasiun, yaitu A, B, dan C. Stasiun A berada di sebelah timur lapangan parkir selatan di kawasan desa seni dan kerajinan. Stasiun B terletak di seberang anjungan Papua dan dekat dengan Taman Burung. Sedangkan stasiun C berada di sebelah utara lapangan parkir utara atau dekat Snow Bay Water Park. Nah, gue naik dari stasiun C. Kereta gantung ini digunakan untuk menikmati Taman Wisata TMII secara keseluruhan. Ya, kalian bisa lihat miniatur peta Indonesia di danau yang sangat indah dan bangunan wahana dan anjungan yang tak kalah menariknya jika dilihat dari ketinggian. Selesai dari kereta gantung, gue mau keliling lagi untuk melihat museum. Nah, kali ini gue masuk ke dua museum, yaitu Museum Indonesia dan Museum Pip-Tech atau Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yuk langsung aja kita lihat. Pertama adalah Museum Indonesia. Gagasan awal berdirinya Museum Indonesia berasal dari Ibu Tini, Soeharto. Lalu dituangkan dalam bentuk bangunan bergaya Bali yang terdiri dari tiga lantai. Melalui filosofi Tri Hita Kirana, seorang arsitek bernama Ida Bagus Tugur mengembangkan museum tersebut. Museum ini terdiri dari tiga lantai. Lantai pertama bertemakan Bineka Tunggal Ika yang menampilkan keanekaragaman pakaian adat dan pakaian pengantin. Lantai dua bertemakan manusia dan lingkungan. Sedangkan lantai tiga bertemakan seni dan kria yang menampilkan hasil seni garapan dan seni ciptaan baru. Lantai satu Bineka Tunggal Ika menampilkan pakaian adat dan pakaian pengantin secara lengkap yang terdiri dari 33 provinsi. Koleksi pakaian pengantin dan pakaian adat yang dimiliki museum ini merupakan koleksi terlengkap yang dimiliki oleh sebuah museum di Indonesia, bahkan di dunia lho. Pameran keanekaragaman pakaian adat dan pakaian pengantin merupakan cermin kemajemukan budaya masyarakat Indonesia, baik dari sisi agama, pakaian, kesenian, maupun adat istiadatnya. Pada bagian lain, lantai ini juga memaparkan berbagai jenis wayang dalam sebuah diorama serta alat musik tradisional. Lantai dua bertemakan manusia dan lingkungan. Menampilkan benda-benda budaya di lingkungan sekitar yang diwujudkan dalam bentuk rumah tradisional berupa rumah tinggal, rumah ibadah, dan lumbung padi, dan beberapa benda yang dipamerkan adalah benda budaya, peralatan mata pencaharian. Ada juga alat pertanian serta upacara daur hidup atau life cycle rides ditampilkan dalam bentuk diorama. Lantai tiga merupakan tempat pameran dengan tema seni dan kria menampilkan hasil seni garapan dan ciptaan baru, seperti aneka kain yang meliputi songket, tenun, dan batik. Selain itu juga terdapat berbagai benda kerajinan dari bahan logam seperti perak, kuningan, dan tembaga. Seni ukir dari berbagai daerah di Indonesia pun terdapat di sana. Masih seputar museum, kita masuk ke Museum PIPTEK atau Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. PIPTEK adalah sarana pembelajaran luar sekolah untuk menumbuh kembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi secara mudah, menghibur, berkesan, dan kreatif. Gagasan pendiriannya berawal dari Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Dr. B.J. Habibie, yang berkeinginan bagaimana mencerdaskan masyarakat Indonesia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Pusat peragaan ini dibangun dengan maksud menyadarkan masyarakat mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia secara sangat cepat. Momok mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang serius dan membosankan terbantahkan. Pengunjung dapat mengembangkan motivasi dalam memahami prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mudah dan berkesan melalui 250 alat peraga yang bisa disentuh, dipegang, dan dimainkan. Peraga disiapkan untuk anak-anak dari tamat kanak-kanak sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA, dan disediakan lembar kerja soins yang akan memandu anak didik untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi agar lebih terarah dan intensif. Destinasi terakhir kue adalah Taman Burung. Yuk langsung masuk aja! Taman Burung terletak di bagian belakang atau timur dari kawasan TMII berdekatan dengan Museum Piptec, menempati lahan seluas 6 hektare termasuk fasilitas umum merupakan tempat parkir yang cukup luas dan rindang. Awalnya, Taman Burung hanya satu kubah yang dimangun tahun 1975 dan diresmikan tanggal 19 Agustus 1976. Namun kemudian pada tahun 1986 dikembangkan menjadi sembilan kubah dan diresmikan pada tanggal 27 April 1986 oleh Presiden Soeharto. Penataan koleksi berdasarkan geografi atau pola persebaran binatang. Oleh karena itu, koleksi Taman Burung dibagi menjadi dua belahan, yaitu kubah barat dan kubah timur sesuai dengan garis weles. Di kubah barat, kita dapat menikmati kicauan burung-burung asal Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan di kubah timur, kita dapat merasakan surga burung asal Sulawesi, Maluku, dan Papua. Koleksi burung yang ada di Taman Burung merupakan yang terlengkap di Indonesia. Terdiri atas 175 jenis dengan jumlah mencapai ribuan ekor, baik yang berasal dari Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur. Seluruh pengunjung juga dapat beristirahat sebentar di kolam ikan sebelum melanjutkan penjelajahan semua kubah dan dapat berfoto bersama burung kakak tua yang sudah jinak. Seru bukan jalan-jalan gue ke Taman Mini Indonesia Indah? Nah, agak kerasa ya.